Best makeup of 2021 Makanya menurut aku lip product ini adalah The perfect combination of nude Tapi gak bikin pucet Nih, nih aku liatin deh nih Tuh, ngerti gak sih Senatural Itu gak covernya tuh apa ya Apa ya, udah bingung deh Pokoknya hasilnya tuh natural Itu yang aku suka Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Adelia Dan kalau kalian baru Orang-orang tuh biasanya tau aku Karena aku sering swatch lipstick Kalian bisa liat sendiri Aku videonya udah banyak Jadi jangan lupa untuk subscribe Dan juga aktifkan bell notification channel aku Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Nah video kali ini thanks to Kadora Kadora request best makeup menurut aku Dan hari ini aku bakal buat Best makeup of 2021 Dan cuma ada 3 produk Dan aku pake semuanya di wajah aku Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja ke videonya Yang pertama Apalagi kalau bukan bibir Nah ini aku lagi pake Dan aku mau liatin close up ya Nih Menurut aku dari semua jutaan bibir Gak jutaan juga sih Ratusan, udah nyampe ratusan kali ya Dari ratusan warna bibir yang udah aku pake Dia adalah yang paling match sama aku Warnanya Karena aku tuh bukan tipe orang yang wajib Oh lipsticknya harus transfer proof Atau lipsticknya harus finishnya glassy Harus matte Jujur aku kalau kayak gitu Mut-mutan Kalau misalnya aku pake masker Pengennya yang transfer proof doang Tapi oh misalnya aku sehari-hari biasa Ya Ya Kalau gak pake masker ya Gak transfer proof juga gak apa-apa Jadi Ini bukan dari sisi itu Tapi ini dari segi warna Oke Ini warnanya Apakah produknya? Kalian juga udah sering tanya sih Di video-video aku Produknya adalah Maybelline Superstay Matte Ink Shade Versatile Dan ini Ini beneran Dari ratusan lipstick yang udah aku coba Warna dia yang paling Kenapa? Karena Kalian bisa liat sendiri Dia tuh Pas Banget-banget-banget Sama skin tone aku gitu loh Dia tuh yang aku suka Aku kan emang sukanya tuh Ke arah orange-orange gitu kan Karena Aku lagi-lagi warm undertone Cocok buat aku Warnanya tuh secara color theory Bagus Gak terlalu orange Gak terlalu nude Ini kan jatohnya kayak nude juga kan Tapi tuh nude-nude yang bagus di orang Jelek di aku Karena Di orang-orang tuh Bibir mereka aslinya tuh Pink Terang gitu Sedangkan aku warnanya agak Super pale Dan juga ada item-item di pinggirnya gitu kan Makanya menurut aku Liproduk ini adalah The perfect combination of nude Tapi gak bikin pucet Ada satu produk Wardah Yang mirip banget sama si Versatile ini Dan mungkin kalian juga tau Itu favorite aku juga Ini Wardah yang Lip Paint Shade 05 Kalian kalau misalnya mau nonton videonya Mau swatchesnya Ini aku ada juga Karena mereka lumayan mirip Cuman menurutku yang Wardah itu Warna itu sedikit Lebih orange Ngerti gak sih? Orange-nya tuh lebih keluar gitu Oke kita move ke produk yang kedua Apalagi kalau bukan Alis Ini juga salah satu yang sering banget Ditanyain di channel aku Jadi aku pake alis apa? Tutorialnya kayak gimana? Tapi ini alis aku tuh Gak macem-macem guys Alis aku tuh Bahkan aku liatin kayak gini aja Kalian udah tau kan ini apa Nah ini dia alisnya Yaudah deh aku kasih tau Ini adalah Viva Eyebrow Pencil Yap bener banget Ini tuh apa ya Mautku kayak pensil alis sejuta umat Dan Timeless aja gitu loh Aku tuh udah pake dia dari Kuliah Which was like six years ago Something Tapi aku gak pernah ganti Kadang-kadang ganti ke yang Wardah punya juga Aku pokoknya antara dia atau gak yang Wardah Kenapa aku suka dia dan loyal pake dia? Karena Karena dia tuh gampang Ditemuin di mana-mana Sesimpel kayak dari satu tempat ke tempat lain Terus lupa bawa alis Teneng aja Bisa beli di Indomaret Atau Alphamart Karena mereka jual Dan segampang itu Terus aku juga tipe orang yang gak masalah dengan format pensil kayak gini Kan ada orang yang pengennya langsung Apa? Leadnya gitu kan Biar gak usah serut Aku gak masalah sejujurnya Harus nyerut Karena Tinggal pake serutan pensil biasa Gak harusnya cosmetic grade or anything Dia works juga kok sama Serutan pensil biasa Kemudian tuh ada temen aku yang nanyain Rat rekomendasiin Nopensil alis And honestly I don't know I have no other answer Karena Ini yang shade black Pake Btw I feel like the main reason Aku suka ini tuh Karena gampang dicarinya Literally gampang dicari Semua Indomaret, Alphamart Belakang kasir ada Jadi Kalau aku udah kehabisan pun Tinggal beli Tapi honestly Ini yang baru ya Lama abisnya Gak It's not like You're gonna Serut-serut-serut-serut abis Tapi lama Jadi menurutku ini worth it banget Worth the price Worth the quality Honestly Beli aja Produk yang ketiga Atau produk yang terakhir Ini dari Complexion Sebenernya aku lumayan jarang Pake Complexion Mungkin kalian tau Even like bedak Aku tuh gak tiap hari Pakainya Tapi di hari-hari Aku merasa kayak Oh kulitku kusem banget Mungkin kurang eksfoliasi Atau apa Pokoknya pas bener-bener Kusem banget Aku merasa Aku butuh bedak Ini adalah Makeover Power Stay Matte Powder Foundation Cuman Aku tuh Si Demi Matte Cushion Yang ini Aku pakenya Shade W33 Yang Honey Beige Ya kalo gak salah Honey Beige Tapi pas aku cobain Powder foundationnya W33 itu terlalu Kuning di aku Sedangkan Kalo misalkan Bedak kan Biasanya orang nyari Emang yang Lebih cerah Satu tingkat gitu kan Sengaja kayak Biar buat nge-highlight gitu Aku coba terlalu kuning di aku Akhirnya aku beli yang W30 Cream Beige Ini aku bakal pake Aku belum pake ya Aku bakal ngeliatin Half-half sama kalian Cuman Kamera aku tuh Emang Klewat bagus ya Thanks Canon G7X Jadi aku bakal Sertain versi HPnya juga Biar bener-bener Warnanya tuh keliatan gitu Atau Hasil akhirnya tuh Keliatan gitu Sebenernya Kalo misalkan Yang tadi aku bilang Si W33 Itu terlalu kuning di aku kan Dia tuh warnanya Lebih yang kayak Netral gitu Ini kita langsung pake aja Aku bakal pake Di sisi Kiri dulu Ini Ambil produknya Sedikit aja Aku langsung ke Under eye aja ya Biar keliatan Terus aku tuh bukan Tipe orang yang suka Di Gitu ya guys Emang aku tuh Bedak tuh Sukanya ditotol-totol Gini Di pet-pet Kayak gini Ntar Aku blend dulu Gak tau ya caranya Mengerat atau salah Sala kan biasanya Orang jebret Gitu kan Tapi aku gak suka Aku lebih suka Eh kulitku ada yang kering Maaf ya Nih kalian bisa liat kan Dia tuh kayak Apa ya Kayak gak keliatan Pake bedak gitu loh Ini aku pake Ke bagian belakang ya Kenapa aku suka Dan dia best complexion aku Karena Dia tuh gak kerasa Kayak pake Bedak gitu Saking Naturalnya Tuh Kalian liat gak Tuh Beneran Hasilnya natural Gak Aku sih gak ngerasa Kayak pake bedak ya Aku kasih ke eyelids Aku Ini keliatan gak ya Bedanya nih Ini belum pake Ini udah pake Jadi warnanya tuh Emang sedikit Lebih netral Warna si W30 ini Bukan shade yang kuning Gitu Ini aku pake Ke jidat aku ya Sekarang Dia tuh kayak Meratakan warna kulit Tapi gak keliatan Pake bedak juga Jadi aku suka Terus sesuai juga sih Sama reviewnya Katasha Jadi dia tuh Ke arah yang lebih matte Jadi Apakah nanti Pas udah sore Atau siang Tuh bakal kayak Minyakan Kalau misalkan Aktivitinya biasa aja Tuh gak bakal Jadi dia tuh Staynya tuh Bagus gitu loh Jujur ini aku gak tau Ya keliatan atau enggak Tapi semoga keliatan ya Ini perbedaannya Ini kanan Eh kiri Ini kiri udah pake Dan ini kanan belum pake Aku liat Ini ya Ini udah pake Dan ini belum Dan sekarang aku bakal Pake dua-duanya ya Nih Aku liatin deh Tuh Ngerti gak sih Senatural Itu nge covernya tuh Apa ya Apa ya Udah bingung nih Pokoknya Hasilnya tuh natural Itu yang aku suka Hasilnya tuh gak kayak Aku pake Bedak Liat gak sih Kayak Ngeblendnya tuh Effortlessly gitu Ini aku lagi ada jerawat Malvin ya Tapi emang kalo Coverage-nya tuh Gak gimana-gimana sih Mulutku ya Tetep Kalo kayak gini tuh Di covernya gak bisa Pake bedak Tapi harus pake foundation Atau concealer Aku apply lagi ya Sampai kelar Ini kedahi aku Liat kan Yang ini agak lebih cerah Ya ini Aku pakein ya Tuh Dia tuh apa ya Pokoknya ini aku suka Kayak gak pake bedak aja Tadah Ini udah Habis kelar Ini udah kelar Ini aku liatin Satu kali lagi Hasilnya ya Dia tuh Natural banget Bahkan kalo misalkan In real life Aku tuh merasa Aku gak pake apa-apa gitu Hasilnya tuh Bener-bener Gak keliatan pake bedak Aku rekomen Dan ini coming from aku Sebagai orang yang Tidak suka makeupan Pake foundation ya guys Jadi menurutku Segini aja tuh Udah cukup Oke I think that's all from me Itu adalah Tiga produk Best beauty of 2021 Dari aku Semoga videonya Bermanfaat Dan ngeracunin kalian Sekali lagi Jangan lupa Untuk selalu dukung Channel aku Dengan cara Like, subscribe Dan juga aktifkan Bell notifikasi Channel kalian Eh, channel aku Thank you so much For watching I'll see you in the next video Bye